Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo mengungkapkan alasan dirinya menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi pelaksana tugas atau PLT Menkopol Hukam menggantikan Mahfud MD. Ditemui di Kabupaten Bandung Sabtu 3 Februari, Jokowi menyebutkan bahwa Tito memiliki sejumlah pengalaman sehingga dia kini mampu mengemban tugasnya. Bahwa Tito Karnavian juga punya pengalaman dulu di BNPT, dulu di Kapolri, sekarang di Mendagri saya kira untuk memegang di Menkopol Hukam juga nggak ada. Saya kira nggak ada masalah. Ya, nanti dilihatlah kita ini yang paling penting organisasi berjalan dengan baik. Jokowi juga menambahkan bahwa dirinya juga telah menyiapkan sosok yang akan menempati jabatan Menkopol Hukam secara definitif dari kalangan non-partai. Sebelumnya, calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengundurkan diri sebagai Menkopol Hukam karena mengikuti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Tian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan.